Anda kembali bersama kami di Berita TV Bu, Pemirsa Musyawarah Cabang Istimewa Muhammadiyah Ketiga Taiwan berhasil dilaksanakan dengan baik. Acara berlangsung di Auditorium Lantai 2 Taipei Medical University pada ahad lalu. Dalam acara Musyawarah Cabang Istimewa Muhammadiyah Ketiga, ada beberapa sidang pleno. Sidang pleno pertama dibuka oleh Ketua Sidang Andi Azhar dengan agenda pengesahan sidang dan pembacaan tata tertib yang sebelumnya telah dibacakan pasal per pasal dan disetujui oleh para peserta sidang. Para peserta sidang terdiri dari perwakilan anggota cabang dan ranting setaiwan. Antusiasme peserta mengikuti acara Muscabi sangat luar biasa. Mereka datang dari luar Taipei sehari sebelum acara. Usai sidang pleno dilanjutkan dengan acara pemaparan masing-masing pengurus mengenai program yang sudah dilaksanakan sejak setahun yang lalu, seperti Lazismu yang menyampaikan laporan terkait dana sumbangan yang terkumpul dan telah terdistribusi hampir 1 miliar rupiah. Terhitung sejak tahun 2016 lalu, ungkap Ketua Lazismu PCIM Taiwan Adam, ia datang langsung ke Taipei dari Indonesia untuk mengikuti acara Muscabis ini. Selain itu, komitmen PCIM Taiwan dengan mengembangkan PKB MMT untuk memajukan pendidikan di Taiwan, khususnya pekerja di Taiwan yang ingin menyetarakan pendidikannya sambil bekerja di Taiwan, juga dibahas dalam musyawarah kali ini. Sebagai bukti komitmennya itu, pengurus PKB MMT memanfaatkan Muscabis ini dengan launching buku yang berjudul Impian Hidup Masa Depanku di Indonesia. Buku ini merupakan karya dari para siswa PKB MM yang diinisiasi oleh tutor bahasa Indonesia. Dalam acara ini juga menghasilkan 9 formatur baru dan Ketua baru PCIM Taiwan 2018-2020, Ahmad Shawqi. Andi Azhar memberitakan dari Taiwan.